Ya terima kasih Anda masih bersama redaksi pagi akhir pekan, kita ke informasi selanjutnya Fani, ini ada informasi terkait ada 3 rumah semi permanen yang ludes terbakar di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Iya selain itu ada juga sebuah ruko yang dijadikan gudang elektronik di Jakarta juga terbakar tadi malam. Inilah detik-detik video amatir milik warga yang merekam peristiwa kebakaran bangunan semi permanen di Desa Gunung Tua Tonga, Kecamatan Panyaguman Mandailing Natal, Sumatera Utara Sabtu pagi. Banyaknya material kayu membuat api cepat membesar. Peristiwa ini terjadi pada pukul 4 subuh saat warga sedang tertidur. Keberan api seketika membuat panik dan tidak sempat menyelamatkan harta bendanya. Hingga Sabtu siang warga masih terlihat mencari sisa harta benda mereka yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah ruko yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan barang elektronik di kawasan Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat terbakar Sabtu malam. Banyaknya barang elektronik di dalam gudang yang sangat mudah terbakar membuat amukan si jago merah berkobar hebat. Kepanikan para karyawan jasa pengiriman barang seketika pecah, lantaran lokasi kebakaran berada persis di sebelah kantor mereka bekerja. Sebanyak 15 unit mobil damkar diterjunkan untuk melakukan pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pipa jaringan gas di pinggir jalan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur semburkan api setinggi 1 meter pada Sabtu tengah malam. Peristiwa ini membuat panik warga dan pengguna jalan raya. Kebakaran ini akibat ulah tokang ojek membakar sampah di atas pipa jaringan gas. Beruntung api tidak merembet ke rumah warga dan segera dipadamkan oleh tim damkar. Polisi dan pihak PTGN menghimbau warga untuk tidak melakukan pembakaran di atas tanah yang dilintasi pipa jar gas agar peristiwa kebakaran ini tidak terulang. Tim Liputan CNN Indonesia